selamat menikmati selamat menjambut tahun baru buat kita semua ya di 2024 nanti semoga makin jos kripto ya dan juan luber ya amin 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 oke tapi yang terpenting kesehatan teman teman ya kita langsung saja kali ini saya mau bahas bong ya sebelum kita lanjut teman teman ya seperti biasa ya kita update market dulu ya minimal kita tahu pekembangan market per video ini saya buat ya untuk bitcoin disini terjadi koreksi 0,33% teman teman ya lumayan ya tapi minimal dia masih di atas 43 ribu ya sama halnya juga dengan ethereum teman teman masih di atas 2200an teman teman ya cardano signifikan teman teman xrp signifikan juga apalagi eos teman teman ya siba inu masih kuat teman teman ya karena masih 4 0 ya gak seperti kemarin 5 0 nya ya apalagi kalau kita lihat disini untuk joy stream kayaknya lagi melesat kenceng teman teman ya ya 11% hampir 12% ya per video ini saya buat dan disini wordcoin ya 3,87% kenaikan ya solana gak usah diragukan lagi teman teman ya ini kalau dalam hitungan bulanan kita sudah profit banyak dari solana teman teman ya dari belasan dolar ya sampai ke 100 dolar lebih ya kira kira seperti itu yang signifikan lainnya belum terlihat teman teman ya berita kemarin bong ya teman teman ya disini kita lihat terjadi ledakan yang sementara sih untuk bong ya jadi saya mau bahas bong kali ini teman teman ya karena berhasil menjebol binan ya nah kenapa saya baru bahas bong teman teman ya karena gini sekarang itu di akhir tahun ya biasanya kalau melesat itu di akhir tahun itu terus proyeknya ya maaf katanya ya proyeknya seperti rata rata seperti bong dan lain lain ya yang setara ya biasanya jadi momen pump and dump ya kira kira seperti itu ini menurut saya teman teman buat kalian yang sudah punya bong ya saya harapkan ya kalau seandainya kalian ambil di pucuk kemarin di atas teman teman terus sekarang terjadi koreksi ya mendingan kalian hold saja teman teman ya karena ini saya ambil time frame 1 hari ya ini terjadi doji teman teman ya ada candle doji disini ya kemungkinan ya kemungkinan dia akan sampai disini ya kemungkinan besar teman teman ya tapi semoga saja tidak terjadi kalau kita lihat ATH kemarin ya waktu leasing di Biden itu dia disini ya di 35an ya dan untuk di coin market cap pun ya saya mau sedikit ulasan disini kalau kita lihat ya supply nya 100 miliar sorry 100 triliun ya total supply maksimal supply nya teman teman untuk per hari ini ya bisa dibilang ini masih sideways lah ya untuk per 1 hari ya saya mau coba ambil untuk time frame all time frame teman teman ya ini masih posisi tinggi bong ya ini masih posisi tinggi ya karena yang ambil di bawah sini otomatis masih cuan bloober ya sampai hari ini ya kita tunggu dia bisa jebol ketiga lagi apa tidak teman teman ya intinya ini akan jadi momen pump and dump ya karena dia masuk ini di sarang investor besar yaitu di Biden ya jadi jangan kaget buat teman teman semua ketika dia di dump ya kalau kita lihat untuk di apa namanya di maxi teman teman ini terlihat sekali dia hanya touching aja ya touching abis itu dia di dump lagi ya bayangin yang main di future ya otomatis itu liquid semua ya bisa dipastikan liquid semua ya kira kira gitu oke ada berita ya terbaru diangkat dari you today teman teman setengah dari bong itu sudah hilang ya tapi bukan supply nya teman teman ya tapi ya lebih tepatnya untuk berita ini setengah keuntungan dari bong itu hilang karena terjadi pump and dump ya kita langsung bong telah mengalami penurunan tajam dalam nilai pasarnya ya dibuktikan dengan grafik harga baru-baru ini yang menunjukkan kerugian hampir 50% dari puncaknya jadi yang ambil di pucuk kemarin ya otomatis ya nyangkut 50% ya tapi buat kalian semuanya ya sekelas bong jangan juga terlalu nyaman teman teman ya karena kita belum melihat proyeknya ya karena di binan pun ya sekelas binan ya ekstensi terbesar di dunia dia tetap ada apa ya tetap ada tetap bisa dia untuk mendelis aset itu tetap bisa teman teman ya jadi itu yang dijaga ya kira-kira seperti itu tapi semoga saja bong ini tetap berkembang di proyek-proyeknya ya jadi intinya gini jangan terlalu khawatir kalau kalian sudah nyangkut ya tapi itu kebebasan kalian kalian mau cut loss sekarang juga bisa karena itu punya kalian ya saya punya bong tapi gak banyak jujur saja teman teman ya oke penurunan dramatis ini menyoroti resiko yang melekat dalam investasi pada aset digital yang sangat fluktuatif ya khususnya aset seperti bong yang memungkinkan dipengaruhi oleh status baru atau status mem ya daripada fundamental yang mendasarinya jadi banyak orang yang ya apa ya ya coba aja ya coba aja siapa tahu rejeki coba aja ya jadi masih banyak orang-orang yang seperti itu karena dia gak lihat proyek dari bong ya tapi aja mumpung lah ya yang dia tunggu ya kalau kita lihat grafiknya ya seperti yang di grafik Maxi ya ini yang terjadi teman teman ya bayangin dari sini ya ke sini setelah itu didump 50% ya kira-kira gitu oke dan disini analis grafik aksi dari harga bong ini menunjukkan kenaikan tajam diikuti dengan turunan tajam sebuah pola yang mengingatkan pada coin meme lainnya seperti Siba Inu ya tapi Siba Inu ya pernah terjadi apa namanya candle serupa seperti ini tapi per bulan ya jadi waktu itu Siba Inu launching ya orang ambil banyak ya 3 bulan kemudian ya dari modal 1000 dolar Siba ya itu tinggal 2 dolar ya jadi candle-nya kurang lebih lebih parah lah dari ini ya bayangin beli di bulan 1 ini contoh ya beli di bulan 1 1000 dolar di bulan ketiga ya dia tinggal 2 dolar ya banyak yang cut loss disana banyak yang membuang di daerah itu ya dan berharap ya dan mereka mungkin harapan mereka itu sudah gak akan naik lagi ya di bulan keempat kelima dan ke enam dan seterusnya Siba Inu melonjak tajam ya nah ini kalau terjadi di bong ya semoga sih semoga teman-teman ya semoga saja ya tapi ya Siba Inu waktu itu kan beda dia langsung burn banyak ya dari Vitalik ya semoga ada yang bisa melakukan hal itu di bong kalau terjadi seperti itu bisa saja bong akan lebih tinggi harga dari Siba ya kenapa saya bilang seperti itu ya karena bong suplainya lebih sedikit ya oke disini namun tanpa hubungan teknologi atau ekonomi yang besar ya investasi tersebut cenderung mengalami penurunan yang sama cepatnya ya karena proyek di belakang bong ini teman-teman bisa dibilang ya belum terlihat gitu loh walaupun mungkin ya ada proyek-proyek dari bong tapi kan belum se-famous Siba ya jadi kenapa saya ngomong Siba karena di artikel ini membandingkan dengan Siba ya teman-teman kira-kira gitu oke bagi mereka yang pernah melakukan investasi dengan leverage ya dengan leverage atau kalian main di derivative market penurunan nilai bong sangatlah meresahkan ya karena seperti saya bilang di awal banyak yang liquid ya kira-kira gitu leverage dapat memperbesar keuntungan ketika pasar naik namun dapat mengakibatkan kurga yang lebih besar ketika harga turun ya paham teman-teman ya kalau kalian sudah sering main di derivative market pasti paham lah terkait ini tapi untuk ke depan teman-teman ya kesimpulan saya dari berita ini ya kalau kalian sudah punya bong kalau silahkan kalian apa namanya hold ya silahkan kalian hold tapi kalau bisa jangan banyak-banyak teman-teman kenapa karena harganya masih murah kalau yang belum punya terus kalian masuk sekarang silahkan kalau sudah nyangkut teman-teman ya sebaiknya hold kenapa ya karena kita kan di crypto itu mau jadi investor ya bukan mau hit and run ya bukan mau main judi ya kira-kira seperti itu soalnya kalau saya nyuruh kalian cut loss sekarang tiba-tiba besok dia naik saya juga yang salah ya mending lakukan apa yang sudah lakukan sekarang ya semoga ini bermanfaat teman-teman semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya selamat menikmati